Api di dunia dan api di neraka Ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi Beliau tidak lagi memperoleh makanan secara mudah seperti di surga Beliau harus bekerja keras untuk memperoleh buah-buahan atau daging untuk dimakan Ketika beliau memperoleh binatang buruan dan menyembelihnya Ternyata tidak bisa langsung dimakan begitu saja Karena masih mentah dan tentunya tidak enak Karena itu beliau berdoa kepada Allah agar diturunkan api neraka untuk memasak Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat Jibril meminta sedikit api kepada malaikat Malik di neraka Untuk keperluan Nabi Adam alaihissalam tersebut Maka berkata Wahai Jibril Berapa banyak engkau menginginkan api Jibril berkata Aku menginginkan api neraka itu seukuran buah kurma Malik berkata Jika aku memberikan api neraka itu seukuran buah kurma Maka tujuh langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh karena panasnya Jibril berkata Kalau begitu berikan saja kepada aku separuh buah kurma saja Malik berkata lagi Jika aku memberikan seperti apa yang kau inginkan Maka langit tidak akan menurunkan air hujan setes pun Dan semua air di bumi akan mengering sehingga tidak ada satupun tumbuhan yang hidup Malaikat Jibril jadi kebingungan Sebanyak apa api neraka yang aman untuk kehidupan di bumi Karena itu ia berdoa Ya Allah Sebanyak apa api neraka yang harus aku ambil untuk kebutuhan Adam di bumi Allah berfirman Ambilkan api dari neraka sebesar jaroh Yakni setuan terkecil atom Maka Jibril meminta api neraka kepada Malik sebesar jaroh Dan membawanya ke bumi Tetapi Setibanya di bumi Jibril merasakan api yang sebesar jaroh itu Masih terlalu panas Maka beliau mencelupkan Masunya sebanyak 70 kali Kedalam 70 sungai yang berbeda Baru setelah itu Beliau membawakannya Kepada Nabi Adam Dan meletakkannya di atas gunung yang tinggi Tetapi begitu api tersebut diletakkan Bunung tersebut Hancur perantakan Tanah, batuan, besi dan semua saja yang ada di sekitar api itu Menjadi bara yang sangat panas Dan mengeluarkan asap Bahkan Api yang sebesar jaroh itu terus masuk menemus bumi Dan hal itu membuat Jibril khawatir Karena itu Ia segera mengambil api tersebut Dan membawanya kembali ke neraka Bara terbakar yang tinggalkan Itulah yang sampai sekarang ini menjadi sumber api di dunia Termasuk yang menjadi magma-magma Di semua gunung berapi di bumi ini Tidak bisa dibayangkan Bagaimana panasnya api neraka tersebut Kalau bara api dunia itu umumnya berwarna merah Maka bara api neraka itu Berwarna hitam kelam Seperti hitam yang gelap malam Nabi SAW pernah menanyakan tentang keadaan api neraka itu Maka Malaikat Jibril berkata Sungguhnya Allah SWT menciptakan neraka Lalu Allah menyalakan api neraka itu selama seribu tahun Sehingga baranya berwarna merah Kemudian Allah menyalakannya Menambah panasnya selama seribu tahun lagi Sehingga baranya berwarna putih Dan dia menyalakannya Menambah panasnya selama seribu tahun lagi Sehingga baranya berwarna hitam Maka neraka itu hitam kelam Seperti hitamnya malam yang sangat gelap pekat Tidak pernah tenang obaran apinya Dan tidak pernah padang berkurang barapinya Wallahu'ala miso'abi